Halo teman-teman, kami dari kelompok keempat program Immersion Magister Management, Universitas Gaya Mada, Kampus Jakarta, kelas RMBA 51. Kelompok kami terdiri dari Elsa Yenita, Asti Indah Wirasuti, Muhammad Aditya Darmawan, Mahendra Putra Adriansyah, dan Wiji Lestari. Immersion Program atau program Widya Karya adalah mata kuliah wajib yang dirancang untuk menjembatani celah antara pengetahuan yang telah diperoleh mahasiswa di kampus dengan pengalaman yang akan diperolehnya dalam Immersion Program. Kelompok kami memilih PT. Muara II sebagai perusahaan untuk kami terapkan teori ke dalam praktik dengan melaksanakan suatu proyek ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang ada pada perusahaan. PT. Muara II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi baja dan tipa dengan pangsa pasar, seluruh kawasan Sumatera, dan wilayah Indonesia lainnya. Dengan semangat untuk mengembangkan perusahaan untuk menjadi salah satu distributor baja terbesar di Indonesia, saat ini PT. Muara II memiliki dua warehouse yang ada di Jakarta dan juga Palembang. Selain itu, perusahaan juga memiliki kantor cabang di Jakarta dan Singapura untuk mendukung operasional perusahaan. PT. Muara II memiliki visi untuk menjadi yang terbaik di industrinya dan menjadi salah satu distributor baja terbesar di Indonesia. Sedangkan misi perusahaan adalah untuk menjadi perusahaan distributor yang menawarkan pelayanan terbaik dengan ketepatan waktu, kualitas, antusiasme, kejujuran, profesionalisme, dan integritas. Untuk menjalankan program ini, kami dimentori oleh head marketing dari PT. Muara II, yaitu Bapak Ismadi MD. Dari diskusi yang telah kami lakukan, terdapat beberapa tantangan serta permasalahan yang kini dihadapi oleh PT. Muara II. Antara lain, 1. Pondisi website yang menjadi salah satu media promosi dan penjualan perusahaan, saat ini dirasat kurang informatif dan kurang menarik bagi customer. Kedua, seluruh pegawai yang ditempatkan di seluruh kantor cabang PT. Muara II merupakan pegawai dari kantor pusat yang ada di Palembang. Hal ini mengakibatkan adanya kenaikan operasional cost untuk perusahaan. 3. Belum adanya key performance indicator atau KPI pada perusahaan yang dapat berpotensi pada penurunan motivasi kerja untuk para pegawai. Masalah terakhir, yaitu perusahaan terlalu memprioritaskan dan berfokus di bidang spesialisasinya saja, yaitu pasar produk baja dan pipa. Di mana terdapat pasar produk lain yang potensial untuk dikembangkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk membantu perusahaan menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang ada, kami memberikan beberapa solusi, yaitu 1. Pembaruan website perusahaan 2. External hiring 3. Pembuatan KPI Dan yang keempat adalah produk development Solusi pertama yang kami berikan adalah melakukan pembenahan website. Tampilan website dari perusahaan pada saat ini sangat sederhana dibandingkan dengan kompetitornya yang menampilkan katalog barang beserta harga dan memiliki fitur pemesanan secara langsung. Pembaharuan yang kami sarankan untuk website perusahaan adalah pembuatan website yang lebih segar dengan penjelasan produk, spesifikasi dan katalog yang lebih mudah dimengerti oleh customer, serta penambahan fitur pemesanan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menjangkau segmen B2C yang lebih luas lagi. Solusi kedua kepada perusahaan adalah perekrutan karyawan secara terbuka untuk calon pegawai yang berdomisili di kota yang sama atau sekitarnya. Hal ini dapat menghadirkan karyawan dari berbagai latar belakang dan dapat menambah koneksi baru yang memungkinkan perusahaan memiliki pengalaman dan pengetahuan pasar lebih banyak di daerah tersebut. Dengan melakukan eksternal hiring, juga dapat diharapkan mampu menambah ide dan inovasi baru untuk perusahaan, sehingga akan semakin meningkatkan daya saing perusahaan. Solusi ketiga dari kami adalah untuk memberikan KPI pada setiap proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adanya KPI dapat meningkatkan kinerja setiap karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan di awal. Solusi terakhir untuk perusahaan adalah product development. Diketahui bahwa selama ini banyak permintaan dari customer untuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan produk selain baja dan pipa, seperti anchor bolt maupun fitting pipe. Permintaan ini merupakan peluang yang dapat diambil perusahaan untuk menyediakan side product. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sales dan revenue untuk perusahaan. Terima kasih. Sebelumnya kenalkan, saya Ismadi, selaku marketing head di PT Muradua, yang menjadi mentor di immersion program kelompok 4. Tim immersion ini telah membantu kami dengan mengulirkan beberapa solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Muradua saat ini. Di antara lain, kita sangat terbantu pengembangan website perusahaan, internal hiring, pembuatan KPI, dan product development. Kami merasakan kemampuan atas solusi yang diberikan oleh kelompok ini. Selaku perwakilan dari PT Muradua, mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4 dan juga MMQGM atas immersion program yang dilaksanakan pada perusahaan kami. Semoga memanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kami kelompok 4 kelas RMB51 mengucapkan terima kasih kepada PT Muradua, terutama kepada mentor kami, yaitu Bapak Ismadi, dan juga Bapak Bili Terindo, selaku keluarga pemilik PT Muradua. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami dapat belajar bersama mengenai dunia bisnis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 4 immersion program kelas RMB51 undur diri. Terima kasih.